Ini adalah satu-satunya jam Mido yang dilengkapi dengan fitur pulsometer. Apa itu pulsometer? Adalah... Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya, Stephen, dari Mido Watches Indonesia. Hari ini saya akan membahas koleksi yang sangat unik dari Mido Watches Indonesia. Hari ini yang kita akan bahas adalah koleksi Mido Multifort Patrimoni. Kenapa item ini sangat spesial? Karena ini adalah item yang sangat vintage. Vintage-nya dari mana? Oke, kalau kita lihat sendiri, jam tangan ini dari logonya, logonya adalah logo origin dari Mido. Di mana bentuknya, logonya miring, italic. Jadi sangat vintage. Jadi jam tangan ini sangat cocok untuk pribadi yang memang mencari jam yang sangat unik. Untuk fitur yang berikutnya yang akan saya bahas adalah dari besarnya case. Untuk case jam tangan ini besarnya adalah 40 mm. Jadi sangat cocok untuk tangan orang Asia yang memang lebih kecil dibandingkan negara Eropa ataupun Amerika. Jadi ini sangat cocok untuk pergelangan orang Asia karena memang lebih kecil. Fitur yang berikutnya yang akan saya bahas adalah dari pulsometer. Ini adalah satu-satunya jam Mido yang dilengkapi dengan fitur pulsometer. Apa itu pulsometer? Adalah fitur ini memang diperuntukkan untuk mengukur detak jantung. Berapa detak jantung kita dalam 1 menit? Untuk normalnya detak jantung manusia itu adalah 60 ketukan per menit. Mengukurnya sangat mudah. Jadi patokan kita adalah dari jarum detik. Setelah jarum detik berada di angka 12, itulah saatnya kita mengukur, mempersiapkan nadi kita. Kita ukur dan kita hitung selama 30 ketukan. Kalau kita hitung 30 ketukan, setelah itu kita akan lihat stop setelah 30 ketukan. Kita lihat angka detiknya ini berhenti di angka berapa. Kalau berhentinya di angka 5, maka detak jantung kita adalah sebanyak 70 ketukan per menit. Itulah acuan untuk menggunakan pulsometer di jam multivore patrimoni ini. Jadi sangat spesial untuk jam tangan ini. Salah satu fitur yang memang hanya ada di jam tangan mido seperti ini. Fitur lainnya yang saya akan bahas adalah dari water resistance-nya. Untuk water resistance jam tangan ini adalah 5 atm. Jadi 50 meter terhadap daya tekan air. Berikutnya yang saya akan perlihatkan adalah dari back case-nya. Kalau kita lihat, ini back case-nya. Jadi sangat indah. Bisa dilihat dari mesinnya. Mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan mesin ETA kaliber 80 seperti ini. Jadi daya tahannya adalah sebanyak 80 jam. Jadi bisa dipakai selama 3,5 hari. Untuk material casingnya sendiri, mido memakai besi 316L. Seperti ini. Besi 316L ini adalah besi yang dipakai di dunia kedokteran. Jadi sudah anti-alergi. Fitur lainnya yang akan saya bahas adalah dari leather strap-nya. Leather strap ini sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena leather strap ini tidak di finishing menggunakan jad kimia. Teknologinya namakan teknologi leather strap patina. Sini terdapat label patina. Kalau kita lihat. Patina itu apa? Jadi patina ini adalah, kalau dilihat label ini terdapat indikasi warna muda dan warna tua. Jadi dalam satu waktu, jam tangan ini kalau dipakai, makin dipakai dia akan gelap warnanya. Akan gelap dengan sendirinya. Jadi mengikuti sifat alami dari kulit itu sendiri. Selain itu, untuk jam tangan ini, selain yang berwarna biru untuk platnya sendiri, juga terdapat yang warna hitam. Seperti ini. Dan juga terdapat warna rose gold untuk casingnya. Ini lebih mewah. Ini lebih casual. Dan warna hitam lebih formal. Jadi terdapat tiga pilihan untuk mengutifot patrimoni ini. Jadi sangat-sangat spesial. Satu fitur spesial yang mau saya informasikan juga dari indeksnya. Kalau kita lihat, indeks adalah petunjuk angka dari jam itu sendiri. Contohnya adalah di sini terdapat angka 9, 6, 3, dan 12. Video sendiri untuk indeksnya, yang saya perlukan adalah seperti ini. Apa yang menjadi sangat spesial dari indeks ini? Kalau kita lihat belakangnya, ini terdapat kaki pengait. Fungsi pengait ini adalah supaya, kalau sampai jam terjatuh, tidak gampang copot. Karena ada pengaitnya. Jadi bukan dengan sistem penempelan lem. Inilah sangat spesial teknologi dari Mido. Seperti ini. Nah, untuk garansinya sendiri, untuk jam tangannya juga 2 tahun. Garansi internasional bisa terima di 70 negara. Jadi bagi fans Mido yang suka ber-traveling, tidak usah khawatir, karena untuk garansi Mido bisa terima di 70 negara worldwide. Selain itu juga saya mau perlihatkan, kalau untuk Mido itu sendiri, untuk item yang leather strap, ini kita memakai kulit alami. Kulit alami seperti ini bentuknya. Jadi sebenarnya dari beberapa lapisan kulit alami, kemudian direkatkan, sehingga keras menjadi seperti ini. Oke, begitu saja yang mau saya sampaikan hari ini. Terima kasih.